Kemelut tahta naga bagian 2 jilid 9. Di sebelah lain, Bong San Hang yang sekian lama sama-sama jalan buntu menghadapi Sumah He Long yang berlindung rapat di balik payungnya, tidak sabar lagi, dan menggunakan tenaga dalam ajaran kakeknya yang disebut Hian Im Chiang, pukulan dingin. Ketika ia membentak, suhu udara dalam jarak beberapa langkah dari tubuhnya tiba-tiba anjlok tajam sekali, dan setiap geraknya kini membuat udara maha dingin itu mengalir, dan diarahkan untuk menyusup ke pihak lawan. Sumah He Long terkejut sekali menghadapi turunnya suhu udara yang begitu tajam. Memang Hian Im Sin Kang Tong San Hang belum sampai ke taraf tertinggi yang bisa membekukan darah dalam urat-urat sehingga jantung tak mampu memompa lagi. Ayahnya lah yang sudah sampai ke taraf itu. Namun Hian Im Sin Kang Tong San Hang itu sudah cukup membuat Sumah He Long merasa kedinginan, seolah kulitnya tiba-tiba ditempeli salju. Jagowan istana itu sampai bersin dua kali. Serangan pedang memang bisa ditahan dengan payungnya, tapi serangan yang berujud aliran udara dingin, mana bisa ditangkis? Segera si payung pencabul nyawa ini merasa kemanapun langkahnya terarah, ia selalu dihadang udara amat dingin yang membuat otot-ototnya kaku, sehingga dengan demikian juga memperlambat gerak-gerak silatnya. Sebaliknya Tong San Hang tambah gencar menggempurlah melancarkan jurus Huy Eng HW SOAN, elang terbang berputar, yang tadi sebenarnya pernah digunakan tapi tanpa hasil. Namun kali ini berhasil menyudutkan lawannya yang bertahan sambil bersin-bersin beberapa kali. Tong San Hang terus menesak. Tiba-tiba kakinya pun ikut menyapu rendah kebetis lawan dengan tendangan Tek Teo Utuwi. Kena! Suma Hek Iong sempoyongan dan permayanan silatnya tambah kacau, ujung pedang Tong San Hang pun mampir ke lengan atasnya tanpa permisi lagi. Besok kau harus bikin paying yang lebih lebar lagi, ejek Tong San Hang yang kini di atas angin. Koma dan jangan lupa membawa baju tebal yang hangat. Pertempuran yang masih seimbang ialah antara Tong Ha Ae Long si berangasan melawan Seth Siaw Kun. Bahkan ketika Tong Ha Ae Long juga menggunakan hian insin Kang seperti saudara kembarnya, Seth Siaw Kun nampaknya tak terpengaruh apa-apa. Si kecil bungkuk ini ternyata memiliki tingkatan LWE Kang, tenaga dalam, yang kokoh. Barulah ketika sebuah hangeng yang sudah kehilangan lawan-lawannya karena diambil alih oleh Wang Lui tadi datang ke Arna itu, dan membantu Tong Ha Ae Long, maka Seth Siaw Kun mulai merasa berat. Pipa peraknya yang tiga jengkal itu harus menghadapi dua pedang dan satu tongkat masing-masing panjangnya hampir satu meter. Dalam repotnya, Seth Siaw Kun jadi mendongkol melihat tiga bersaudara seperguruan Heng San Sam Kiam malah enak-enak di pinggir Arna dan menonton saja. Terpaksa Seth Siaw Kun membentak gusar, hi, yang menjagani kenggiau cukup satu orang saja. Lainnya membantu menangkap berandal-berandal cilik ini. Ketiga pendekar Heng San Sam Kiam itu sebenarnya sangat enggan bertempur dengan orang-orang muda HWL Yongpang itu. Tapi karena Seth Siaw Kun berkedudukan lebih tinggi dari mereka, mau tak mau mereka harus menurut agar tidak dicurigai. Teng Jiu tetap menjagani kenggiau, sedangkan dua kakak seperguruannya masing-masing membantu kepada Wan Yen Chuan dan Sumah Heok Long. Tapi bantuan yang hampir tak berarti sebab tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ketika itu Wan Yen Chuan dan Pamannya yang bersenjata Kau Lian Jiu tengah megap-megap kepanasan, karena Wan Lui mulai menggunakan tenaga dalam HWL Yongpang ajaran Pak Kiong Liyong. Hawa panas luar biasa seolah keluar dari segena pori-pori kulit Wan Lui, membuat kedua lawannya jadi kesulitan menghirup udara segar, sebaliknya keringat mereka bagaikan diperas keluar dan cepat membuat tubuh jadi lemas. Lalu HWL Yong datang membantu keduanya. Tapi HWL Yong pura-pura kepanasan dan cuma menyerang dari jarak agak jauh, tapi tak satupun serangannya yang berarti. Jadinya ia pembantu yang tidak membantu. Tetapi Wan Lui sendiri tak bermaksud sungguh-sungguh menggelas lawan-lawannya. Ia merasa kelanjutannya cuma akan berlarut-larut dan entah pihak mana yang bakal mencapai maksudnya. Kekuatan kedua belah pihak hanya berselisih seujung rambut. Karena itu, setelah menggertak mundur ketiga lawannya, Wan Lui melompat mendekati Tong San Hang yang tengah mendesak sumah HWL Yong yang kini dibantu Au Yang Kong. Katanya, sobat, masihkah perlu diteruskan? Tong San Hang yang mampu berpikir lebih tenang dari saudara kembarnya itu pun memahami situasi dan tak menentu di gelanggang itu. Menang tidak, kalah juga tidak. Kalau diterus-teruskan juga cuma begitu-begitu saja, membuang tenaga. Maka dia pun mengangguk dan menjawab, Kau benar, sobat, Wan Lui dan Tong San Hang lalu mengubah kera bertempur mereka. Tidak lagi menghadapi lawan sendiri-sendiri, Melainkan bergabung. Perlahan mereka pun mulai, Bergeser mendekati sebun Hong Peng dan Tong Hai Long Yang. Tengah mengeroyok set siyaukun. Kepada saudara kembarnya, Tong San Hang berbisik, Ahai, lebih baik mundur dulu. Dia berbisik, Dan saudara kembarnya yang berangasan itu malah menjawab dengan berteriak sekeras-kerasnya, Kalau kita pergi, keenakan buat ni kenggiau, Pembantai ribuan orang tak bersalah itu. Maka mereka tak segera bisa menarik diri dari Arna, Sementara orang-orang muda itu mencari akal bagaimana mengajak si berangasan pergi dari situ. Tiba-tiba Tong San Hang memberi isyarat kepada sebun Hong Herik, Maksudnya agar gadis itulah yang mengajak Tong Hai Long mundur dari situ. Sepasang pipi gadis itu agak memerah tersipu karena menerima tugas itu, Sebab ia paham pertimbangan apa yang digunakan Tong San Hang. Kiranya selama ini si berangasan Tong Hai Long sedang rajin menaksir sebun Hong Eng. Maka kalau sebun Hong Eng yang mengajukan permintaan, Tentu akan lebih manjur daripada oleh saudara kembarnya atau orang lain. Saat itu, bentuk pertempuran sudah berubah. Masing-masing, kawan maupun lawan, tidak lagi sendiri-sendiri menghadapi musuh, Tapi secara berkelompok, Wan Lui, Tong San Hang, Tong Hai Long dan sebun Hong Eng sudah membentuk semacam front bersama. Menghadapi gempuran para jagoan Cii Hwi Kun yang dipelopo riset Xiao Kun. Biarpun soal kalah menang masih belum bisa ditentukan, Tetapi sebun Hong Eng juga sadar betapa tak bergunanya keadaan yang sama-sama macet bagi kedua pihak itu diterus-teruskan. Ia bergeser mendekati Tong Hai Long sambil tetap menjaga diri dari sambaran senjata lawan-lawannya. Setelah dekat, ia membisiki Tong Hai Long, Ahai, biar kita titipkan dulu batok kepala Ni Keng Giau di lehernya masih ada lain waktu untuk memetiknya. Ternyata memang manjur. Tong Hai Long yang tadinya membandel terhadap ajakan saudaranya, Namun setelah sebun Hong Eng yang mengajaknya, Dia pun menjadi jinak seketika. Sambil memutar pedangnya dengan hebat, Ia berseru, Baik, mundur ya mundur. Hi, Ni Keng Giau, Awaslah lain kali. Namun untuk mundur pun tak segampang yang diinginkan. Setelah Set Siaokun tahu bahwa si kembar adalah cucu-cucu Pak Kiong Leong sekaligus Tong Lam Hau, Dua Pentolan. Penantang pemerintahan Kaisar Yong Ceng, Maka Set Siaokun jadi bernafsu untuk menangkap mereka guna memancing keluarnya Pak Kiong Leong dari persembunyiannya. Maka Set Siaokun pun mengomando orang-orangnya, Kalau bisa tangkap semua, tangkap semua. Kalau bisa cuma menangkap satu, lebih baik daripada tidak sama sekali. Maka seluruh barisan Set Siaokun lalu menggempur dengan lebih bersemangat, Kecuali tiga orang Heng San Sam Kiam yang dam-diam berpendapat lebih baik tidak sama sekali, Hanya sebagian ekor dari perintah Set Siaokun itu mereka bertiga malah sibuk mencari jalan bagaimana supaya orang-orang muda itu dapat lolos dengan selamat. Pertempuran masih berlangsung sengit beberapa jurus. Satu pihak mau pergi, pihak lain ingin menangkap. Pada detik-detik gawat itulah Wan Lui kembali tampil sebagai pahlawan, mengambil tugas terberat untuk dirinya sendiri. Berserulah. Ia kepada ketiga kenalan barunya itu, kalian bertiga mundur dulu, biar aku yang tahan. Sobat, jangan membahayakan dirimu sendiri, Tong San Hang memperingatkan. Tetapi Wan Lui telah bertindak tanpa menunggu pertimbangan orang lain, maklumlah dia sedang bersemangat-semangatnya jadi pahlawan di hadapan sebun Hangeng. Sambil membentak sekeras sepuluh guruh, seluruh kekuatannya dilontarkan lewat dua tangannya. Berbareng dengan lompatan tubuhnya, ia lontarkan jurus Ban Leong Seng Tian, selaksanaga memenuhi langit, jurus paling sulit dari Tian Leong Kun Hoat ajaran Pak Kiong Leong. Dibarengi pengerahan tenaga sakti Hwe Liyong Seng Kang, tiba-tiba saja arna itu dipenuhi bayangan ribuan pukulan yang menghembuskan hawa panas menyengat. Memang jagoan-jagoan sekali berset Xiao Kun atau Sumah He Long takkan mudah dijatuhkan oleh serangan itu, namun toh mereka terkejut dan sejenak gerakan mereka tertahan. Sedang jago, jago Chi Iwi Kun Yang. Dibarengi pengerahan tenaga sakti Hwe Liyong Seng Kang, tiba-tiba saja arna itu dipenuhi bayangan ribuan pukulan yang menghembuskan. Hawa panas menyengat. Berilmu setingkat di bawah mereka seperti Wan Yen Choan, Heng San Sam Kiam, Biksu yang bersenjata Kau Lian Jio, mau tidak mau harus melompat mundur jauh-jauh untuk mengurangi sengatan aliran udara panas itu. Bukan cuma para jago-jago Chi Iwi Kun Yang kaget, tapi juga si kembar Tong San Hang dan Tong Hai Long, sebab mereka mengenali jurus itu. Mereka juga sudah bisa, sudah diajari oleh kakek mereka, namun dengan jujur mereka harus mengakui bahwa dalam penggunaannya, mereka belum sematang Wan Lui. Pancaran udara panas yang bisa mereka lakukan juga belum semenyengat itu. Bukan karena si kembar itu kalah bakat, tapi karena mereka mempelajari terlalu banyak aliran silat sehingga sulit mencapai kematangan, berbeda dengan Wan Lui yang cuma menekuni satu ajaran saja. Karena belum tahu siapa Wan Lui, si kembar itu heran, dari mana Wan Lui dapat memainkan Tian Liong Kun Hoat dan Hwe Liong Si Nkeng sehebat itu, bahkan lebih hebat dari mereka sendiri. Namun detik-detik itu terlalu berharga untuk dibuang-buang tanpa tindakan. Bagaikan tiga ekor burung raksasa, Pong San Hang, Tong Ha Ailong dan Se Bun Hangeng telah melompat ke atas genteng selagi lawan-lawan mereka ditahan Wan Lui. Kemudian si kembar mengeluarkan jarum-jarum besi yang dilontarkan-lontarkan dari atas genteng ke arah para jagoan Chi Ihwi Kun. Kerum melempar jarum-jarum itu mereka pelajari dari seorang tokoh Hwe Liong Pang, Syai Kim Kiam Suseng, sastrawan penyebar jarum emas, Siang Kho Ari Elong yang gugur ketika markas Hwe Liong Pang di Tiau Im Hang diserbu tentara pemerintah. Karena keluarga Hwe Liong Pang bukan keluarga jutawan yang seenaknya saja menyebar emas, maka jarum-jarum itu bukan benar-benar dari emas, melainkan dari besi saja. Besarnya sama dengan lidi, panjangnya sejengkal. Jarum-jarum raksasa itu berhamburan membelah udara dengan suara mencicil-cicit, menuju ke sasaran-sasarannya. Sambil menghamburkannya, Pong San Hang berseru kepada Wan Lui, Sobat, naik kemari. Kawanan jago-jago Chi Ihwi Kun itu mau tidak mau harus memecah perhatian terhadap jarum-jarum itu, maka Wan Lui jadi memiliki kesempatan untuk melayangkan tubuh ke atas genteng pula. Keempat anak muda itu kemudian kabur menghilang ke lereng bukit di belakang penginapan itu. Gelapnya malam amat membantu gerak mundur mereka. Seth Siao Kun dengan bernafsu masih ingin mengejar, kalau bisa ya setidak-tidaknya menangkap satu dari keempat beranda cilik tadi. Namun Ho Seli yang cepat mencegahnya dengan alasan yang cukup masuk akal. Seth To'ako, hati-hatilah, jangan sampai kita termakan siasat memancing harimau meninggalkan gunung. Benar dukung ao yang kongbangsat-bangsat HWL Yongpang sudah terkenal dengan kelicikarnya. Kalau sampai kita terpancing mengejar mereka jangan-jangan nanti akan muncul rombongan lain untuk mengambil nih. Keng Jiao. Kalau sampai kejadian begitu, tentu kita tak punya kesempatan lagi untuk menjelaskan kepada Sri Baginda maupun Kim Chong Koan. Karena alasan pendekar-pendekar Heng San Sam Kiam itu cukup beralasan, maka Seth Siao Kun berhasil diakinkan untuk tidak mengejar orang-orang muda tadi. Sebab tugas utamanya ialah mengantarkan I Keng Jiao dengan selamat sampai ke Heng Chiu. Sementara itu, Wan Lui dan kawan-kawannya sudah lari cukup jauh dan tiba di suatu tempat yang sepi di lereng bukit. Ketika mereka tahu bahwa musuh tidak mengejar, mereka pun berhenti berlari-lari. Ketika itulah awan hitam yang menaungi rembulan tersibak perlahan oleh angin, sehingga keempat orang itu dapat saling memandang. Dengan jengkel Tong Hai Long membanting kaki sambil menggerutu, untung benar si bangsat Ni Keng Giao itu. Biarpun sudah jatuh. Dari kedudukannya, ia masih dilindungi pengawal-pengawal setangguh itu, huh. Sambil menyarungkan pedangnya, Tong San Hang tertawa dan berkata untuk meredakan kejengkelan saudaranya, Ni Keng Giao bukannya dikawal sebagai orang terhormat, namun sebagai narapidana yang dikhawatirkan akan kabur. Biarpun kita belum berhasil menghukumnya, tapi Ni Keng Giao sendiri pasti amat menderita jiwanya oleh kejatuhannya itu. Bayangkan, orang secongkak dia, tiba-tiba harus digiring sebagai seorang pesakitan. Kemudian Wang Lui juga ikut bicara. Urusan sakit hati, aku pun ingin membalas kepada Ni Keng Giao dalam perang di Hak Liong Keng bertahun-tahun yang lalu guruku pernah dikhianati Ni Keng Giao sehingga kehabisan pasukan dan hampir saja ikut mati. Tapi kita harus pandai memperhitungkan situasi, jangan bertindak sembrono. Suara Wang Lui menyadarkan mereka, terutama sebun Hang Eng yang belum mengucapkan terima kasih untuk pertolongan Wang Lui tadi. Maka dia pun memberi hormat dan mengucapkan terima kasih kepada Wang Lui. Menghadapi gadis yang menarik perhatiannya sejak bertemu di jalan tadi, Wang Lui agak kikuk menghadapinya namun ia membalas hormat juga, sambil mengharapkan bisa bercakap-cakap jama dengan gadis itu. Tapi ada yang cemburu melihat sikap Wang Lui itu, tak lain adalah si berangasan Tong Hai Long. Cepat-cepat pemuda itu menyerobot berdiri antara Wang Lui dan sebun Hang Eng, sehingga pandangan Wang Lui jadi terhalang. Seolah-olah dengan sikapnya itu Tong Hai Long mau berkata, jangan menatap dia terlalu lama. Namun, sambil memberi hormat pula Tong Hai Long berkata, aku juga mengucapkan terima kasih. Sobat, kalau kau ada keperluan lain di tempat lain, tentunya kami tidak berani lama-lama menahanmu di sini. Itulah pengusiran yang dicoba untuk ditampilkan dengan halus, toh masih terasa kasar juga. Tong San Hang diam-diam geleng-geleng kepala melihatlah saudara kembarnya itu. Tapi ia tahu bahwa saudara kembarnya itu tidak jahat, cuma kali ini sedang panas hatinya karena cemburu. Sebenarnya, makin lama Wang Lui bisa bercakap-cakap dengan sebun Hang Eng tentunya makin senang. Tapi, mendengar ucapan Tong Hai Long itu, Wang Lui jadi merasa tidak enak tinggal di situ lebih lama. Sekali lagi ia berpamit, terus memutar tubuh dan hendak melangkah pergi. Namun Tong San Hang tiba-tiba berkata, tunggu, Sobat Wang Lui menghentikan langkah, ada apa lagi? Sobat, kalau tadi mataku tidak salah lihat, dalam pertempuran tadi kau menggunakan ilmu pukulan Tian Liong Kun Hoat dan tenaga dalam HWL Liong Sin Kang. Apakah benar? Benar. Maaf, seandainya pertanyaanku dianggap lancang. Siapakah gurumu, Sobat? Guruku bernama Pak Kiong Liong. Namun atas permintaannya sendiri, aku tidak memanggilnya Suhu, tapi kakek. Kakek Liong tidak memberi pelajaran kepadaku secara lisan, melainkan hanya meninggalkan catatan untukku sebelum dia pergi. Keterangan Wang Lui ini mau tidak mau menarik perhatian si kembar. Pak Kiong Liong adalah kakek mereka dari garis ibu, tak terduga kini bertemu seorang yang mengaku sebagai murid kakek mereka. Dan rasanya pemuda ini tidak bohong, kakek mereka memang pernah memimpin pasukan untuk berperang di Liao Tong selama hampir satu tahun, melawan serbuan tentara Jepang. Mungkin saat itulah Seng kakek mendapat murid ini. Tong Sanhang menganggap pertemuan ini mengembirakan. Sambil tertawa dia berkata, haha, sungguh suatu kebetulan. Gurumu itu, sobat, bukan orang lain bagi kami berdua. Dia adalah. Wang Lui tersenyum dan berkata cepet mendahului, beliau adalah kakek kalian, ituku ketahui ketika tadi melihat gerak silat kalian. Aku pernah diberitahu guruku tentang cucu-cucu lelaki kembarnya. Yang satunya tenang dan mantap seperti puncak gunung, Sanhang, satunya lagi berdarah panas, selalu bergelora seperti ombak laut, Heilong. Tapi, belum pernah kudengar kalau guruku itu punya cucu perempuan, sambil memandang sebun Hangeng, sehingga Tong Heilong lagi-lagi harus menggeser tubuh untuk menutupi pandangan Wang Lui. Tanpa menggubris ulah saudara kembarnya itu, Bong Sanhang berkata dengan riang, kita benar-benar bukan orang asing sobat. Kita seperti saudara. Eh, aku belum tahu namamu. Nama Kuan Lui. Bagus, saudarawan. Bagaimana kalau kita lanjutkan perjalanan ini bersama? Kalau boleh kami tahu, kemana tujuanmu? Buat Kuan Lui, tawaran itu sungguh menyenangkan. Tetapi sikap Tong Heilong membuatnya kurang enak. Lagipula, Wan Lui merasa kurang pantas kalau harus memisahkan diri dari teman seperjuangannya, In Ki Wuliong, dan bergabung dengan orang lain. Biarpun In Ki Wuliong serba tertutup dan kadang-kadang aneh, tapi kurang pantas meninggalkannya begitu saja. In Ki Wuliong nampaknya juga enggan bertemu dengan orang-orang muda ini. Karena itulah Wan Lui akhirnya memutuskan, untuk sementara ia tidak harus bersama-sama dengan ketiga orang ini. Sungguh menyenangkan, melakukan perjalanan di alam bebas dengan teman-teman sebaya. Tapi maaf, saat ini aku belum bisa. Kalau saudara Tong tidak keberatan, tolong beritahu aku saja di mana kakek Wuliong berada saat ini. Kebetulan sekali, bulan depan kami akan bertemu kakek di Heng Chiu. Tapi di mana tempatnya yang pasti, kami agaknya masih harus saling bertukar isyarat dengan kakek untuk menemukan tempat itu. Wan Lui mengangguk-angguk kepalanya. Sungguh suatu kebetulan, La dan In Ki Wuliong sedang membuntuti rombongan Nikeng Giau ke Heng Chiu, dan ternyata di kota itu ada harapan akan bertemu dengan gurunya yang dicarinya. Pikirnya, mudah-mudahan itu aku akan senang pula berjumpa dengan kakek Wuliong yang sering diakuinya sebagai teman seperjuangannya itu. Apakah kesehatan guruku itu baik-baik saja? Tanya Wan Lui pula, untuk memuaskan sebagian rasa rindunya. Usianya sekarang sudah hampir 80 tahun, sahutong sanhong. Tapi untunglah, kesehatannya baik sekali. Barangkali ini disebabkan oleh semangatnya yang tak pernah padam. Metal Wan Lui nampak agak berkaca-kaca mendengarnya, ingin rasanya ia segera berada di hadapan gurunya itu untuk bersembah sujud kepadanya. Baiklah, saudara Tong berdua dan onasebun, kita berpisah di sini dan mudah-mudahan. Kelak bertemu lagi, kata Wan Lui akhirnya. Tolong sampaikan sebah sujudku kepada guruku itu. Habis itu, Wan Lui benar-benar melangkah pergi meninggalkan mereka. Sembun Hangeng menatap bayangan punggung yang tegap dan gagah itu lenyap di balik tirai kabut malam yang bergantung rendah. Dia tampan sekali ya tiba-tiba Tong Hai Long bertanya dengan ada mendengkol. Sembun Hangeng menjadi merah mukanya dan mengalihkan pandangan ke arah lain tanpa menjawab. Sedang Tong San Hang lah yang menjawab saudara kembarnya itu. Benar. Tapi sebenarnya kau tidak perlu iri kepadanya, ahai. Soal tampang, kau tidak kalah dari dia, hanya saja. Hanya apa? Ilmu silatku kalah tinggi dibandingkan dia sambar Tong Hai Long dengan hati yang panas. Biarpun umurnya cuma tua beberapa menit, Tong San Hang memang sok berlagak orang tua terhadap saudara kembarnya, begitu pula kali. Ini, ya, ilmu silatnya memang lebih tinggi dari kita. Soal ini kita harus berani mengakuinya secara jantan. Siapa bilang tidak mau mengakuinya. Tapi tingkat ilmu silat seseorang itu tidak berjarak tetap dengan tingkat orang lainnya. Ada yang ilmunya tinggi, karena malas latihan lalu jadi merosot. Sebaliknya ada yang tadinya berilmu rendah, karena rajin latihan lalu meningkat ilmunya. Kalau penilaian seseorang itu cuma berdasarkan ilmu silat, sungguh penilaian itu tidak kekal. Saat ini aku kalah dari si, si, siapa tadi? Wan Lui. Ya, si Wan Lui itu. Tapi lihat saja. Aku akan berlatih dengan giat, dan kelak harus menjajal kehebatannya. Mendengar jawaban dengan hati panas itu, Tong San Hang jadi geli sendiri dan menggoda lebih hebat. Lo, kesurupan apa kau malam ini, ahai? Ada banyak orang yang ilmunya lebih tinggi daripadamu, tetapi kenapa kau tidak jengkel kepada mereka, dan hanya kepada Wan? Lui saja? Haha, aku tahu. Tentu kau jengkel kepadanya karena dia keseringan melirik kepada Aeng, bukan? Keruan wajah se Bun Hang yang menjadi merah padam karena dia diserempet padahal ia merasa sudah minggir. Selagi Tong Heilong masih gelagapan mencari jawaban, se Bun Hang yang sudah membalas Tong San Hang. Hi, asankah sendiri tidak tahu malu, apakah kau tidak merasa tidak tahu malu? Dalam soal apa? Tadi kau memuji Ahai, katamu Ahai tidak kalah tampang dengan, dengan, dia tadi. Bukankah itu sama dengan memuji dirimu sendiri, sebab kalian kembar dan berwajah serupa? Oh ya, Tong San Hang mengangguk-angguk dengan gaya ketolol-tololan. Baikku ralat omonganku tadi. Memang menurut pandanganmu, mana bisa aku dan Ahai menyamai Wan Lui yang begitu gagah, tampan, liek ilmu silatnya dan, hua-a-ah. Tong San Hang tak sempat menyelesaikan olok-olok itu, sebab se Bun Hang yang tiba-tiba menginjak jempol kakinya keras-keras. Namun dalam hati se Bun Hang yang sebenarnya ada rasa senang juga. Baginya, Wan Lui memang lebih mengesankan dari Tong Heilong. Soal tampang memang sama saja, namun sifat Tong Heilong yang penaik darah dan sering tak terkendali itu lebih banyak menjengkelkannya daripada menyenangkan. Sedangkan Tong San Hang sebaliknya, kelewat sabar sampai mirip dengan kakek-kakek, kalau bicara seperti menasehati cucu-cucunya saja padahal umurnya baru 21. Se Bun Hang yang merasa kurang pas dengan sifat masing-masing saudara kembar itu, yang pas ya-ya-ya Wan Lui itulah. Mereka lalu berjalan kembali ke tempat penginapan. Lewat jalan lain, Wan Lui pun kembali ke desa itu. Dengan amat hati-hati Wan Lui mendekati dinding belakang penginapannya yang bersebelahan dengan penginapan lain yang digunakan oleh rombongan ni kenggiau. Tempat yang beberapa saat yang lalu menjadi ajang pertempuran itu, kini sudah sepi, namun Wan Lui tetap dalam kewaspadaan tinggi. Seringan sehelai daun kering diangkat oleh angin, Wan Lui melompati dinding dan mendarat di halaman belakang penginapan itu, dan berjingkat tanpa suara ke dalam kamarnya kembali. Ia sudah memutuskan, kalau NQ Lyong terbangun dan menanyakan apa yang terjadi, ia akan bercerita terus terang apa saja yang dialaminya. Namun begitu menyelingap masuk ke dalam kamar, dilihatnya lilin di kamar itu masih menyala, tapi NQ Lyong sudah tidak ada lagi di pembaringannya. Cuma ada sehelai surat di atas bantal, yang cepat-cepat dibaca oleh Wan Lui. Wan Heng, maaf aku meninggalkanmu karena ada urusan penting yang mendadak. Untuk biaya perjalananmu selanjutnya, Wan Heng boleh menjual kuda yang kutunggangi, sebab aku melanjutkan perjalanan dengan jalan. Kaki. Mudah-mudahan kelak kita bertemu lagi. Dari sahabat seperjuanganmu dalam cita-cita luhur. NQ Lyong. Wan Lui membaca surat itu tanpa kesan apa-apa, tawar saja hatinya. Yang ada hanyalah kesan bahwa NQ Lyong ini memang rasa misterius sepak terjangnya. Melakukan apapun serba sembunyi-sembunyi. Ada urusan penting macam apa sehingga harus pergi di larut malam itu. Wan Lui kemudian melepas sepatu dan baju luarnya, lalu tidur untuk membebaskan pikirannya dari macam-macam beban. Toh raut wajah sebun Hengeng tak begitu gampang diusir dari pelupuk matanya. Belum-belum sudah kangen. Esok harinya, rombongan demi rombongan meninggalkan, desa kecil itu. Rombongan Nikeng Giau lebih dulu, yang nampak bersikap waspada. Disusul dengan rombongan Tong San Hang bertiga yang belum kapok juga. Membuntutinya dari kejauhan. Dan yang paling lambat berangkatnya adalah Wan Lui, karena sebelum berangkat ia harus menjuar dulu kuda NQ Lyong dan uangnya untuk membayar penginapan. Meskipun Wan Lui ingin sekali menyusul dan bergabung dengan rombongan Tong San Hang, tapi ia jadi merasa segan kalau membayangkan wajah Tong Heilang yang angker. Begitulah tiga gelombang orang berkuda itu menuju ke arah yang sama. Hang Chiu. Tanda bintang. Itu adalah sebuah perjalanan yang paling menyiksa batin Nikeng Giau. Tiga perempat jiwanya masih dikuasa yang ngan-angan bahwa dirinya adalah seorang bangsawan yang patut disembah sujuti, sementara seperempat sisanya sudah menginjak bumi kenyataan bahwa perjalanannya dari Tan Liu ke Hang Chiu adalah perjalanan dari puncak kejayaan ke kehinaan. Karena itulah sepanjang perjalanan Nikeng Giau bertingkah laku tidak seimbang. Kadang-kadang berteriak-teriak dan membentak-bentak, menyuruh semua orang menyembah dirinya. Dilain saat dia begitu menurut diperintahkan apa saja oleh jago-jago Cihui Kun yang mengawalnya. Bahkan oleh Sumahek Long atau Wan Yen Chuan sering disepak pantatnya pun cuma nyengir saja. Sering dalam diri ini kenggiau muncul niat yang amat kuat untuk bunuh diri, namun niat itu selalu tertahan oleh munculnya pikiran lain yang diada-adakannya sendiri. Jangan mati dulu, masih ada harapan aku kembali ke kedudukanku. Sri Baginda hanyalah ingin menguji kesetiaan dan kepatuhanku sebelum mengangkatku kembali. Tidak, aku tidak boleh mati. Kalau Sri Baginda benar-benar berniat menyingkirkan aku, tentu akan langsung disuruhnya Hiat Ticu membunuhku, seperti ia pernah menyuruhku membunuh Pangeran Inti. Di Jinghai. Ah, ini bukan hukuman. Ini cuma ujian kesetiaan. Dengan adanya pikiran macam itu, paling tidak niat bunuh dirinya bisa diredakan. Dan selagi semangatnya untuk terus hidup meninggi, ia sering ketakutan kalau melihat di antara jago-jago Cihwi Kun itu ada yang berbicara bisik-bisik. Khawatir kalau mereka merencanakan untuk membunuhnya di tengah jalan. Pernah semalamani kenggiau tidak tidur di kasurnya di penginapan, melainkan cuma bertiarap di kolong ranjang, semalam suntuk tidak memejamkan mete sekejap pun, sambil terus-menerus menghundus pedang. Akhirnya tembok kota Hiyang Ticu nampak di depan mete. Itulah sebuah kota yang dulu pernah juga disebut Lim'an, ketika Kaisar Seng Hin Chong memindahkan ibu kota Kerajaan Seng dari Pian Liang di utara ke Lim'an, tahun 1126, karena serbuan Kerajaan Kim dari utara namun kemudian Seng Hin Chong lari karena tekanan musuh, dan tahta diambil alih oleh Seng Kocong, adiknya, dan mulailah era yang disebut Kerajaan Lam Seng, Seng Selatan. Zaman Kerajaan Beng, Heng Chiu pernah juga menjadi ibu kota dengan nama Leng Hia, sebelum Pangeran Yan Ong memberontak terhadap Kaisar Kian Bun, lalu memindahkan ibu kota ke Pak Hia sampai berakhirnya dinasti Beng. Ketika rombongan ni kenggiau tiba di Heng Chiu, sambutan penguasa Heng Chiu biasa saja, karena mereka sudah mendapat pemberitahuan dari pusat bahwa Heng Chiu akan mendapat seorang pelatih tentara yang agak istimewa. Namun dalam pemberitahuan itu juga dicantumkan pesan agar ni kenggiau diperlakukan sesuai dengan pangkat barunya. Karena itulah ni kenggiau tidak disambut besar-besaran. Setelah diterima secara resmi dan dingin di gedung Cong Penghu, ni kenggiau langsung dikirim ke salah satu barak tentara, jalan kaki memanggul sendiri buntalan pakaian-pakaiannya, dan pengantarnya cuma seorang serdadu tua yang biasanya bertugas. Mengantarkan surat-surat tidak penting antar tangsi. Sebelum itu, tugasnya adalah meniup nafiri setiap pagi di menara tangsi, namun sejak sakit batuknya menghebat, dengan pertimbangan kemanusiaan tugasnya diganti menjadi pengantar surat. Kinipun dia melangkah di samping ni kenggiau sambil terbatuk-batuk terus, sehingga ni kenggiau jadi kesal. Kemudian ia menunjukkan sebuah ruangan di salah satu tangsi, yang harus diriami ni kenggiau selama bertugas sebagai pelatih. Malamnya ni kenggiau harus tidur di sebuah ruangan besar bersama prajurit-prajurit dan perwira-perwira rendahan yang paling tinggi saja cuma berpangkat tuwitiuh. Di ruangan itu direntangkan tali-tali silang-menyilang, digantungi celana-celana para prajurit yang bau keringat atau habis dicuci sehingga airnya masih menetes-netes. Udara segar menjadi barang mewah di ruangan itu. Sebelumnya, ni kenggiau harus ikut antri makan malam di dapur tangsi, karena tak seorang pun mau diperintah mengambil makanannya, tak peduli ia sudah menyebutkan serentetan pangkat, gelar dan kedudukan yang pernah dimilikinya. Ni kenggiau hampir menangis mengalami semuanya itu. Namun senantiasa dikuat-kuatkannya jiwanya sendiri menghadapi ujian kesetian dan kepatuhan dari kaisar itu. Malam harinya, ia mendapat sedikit kebanggaan ketika ternyata masih banyak orang yang mau mendengarkan kisahnya ketika berperang di Jinghai. Di Jinghai dulu, ia dikitari pembantu-pembantunya yang paling rendah saja berpangkat camciang, bersikap amat tertib, di bawah lambayan ribuan bendera yang megah. Sekarang, ia dikelilingi pendengar-pendengar yang paling tinggi berpangkat tuotio, mendengarkan kisahnya sambil mencungkil-cungkil gigi atau mengorek-ngorek hidung dengan jarinya sambil kentut berulang kali, di bawah lambayan puluhan celana luar maupun dalam yang digantungkan pada tali yang melintasi ruangan itu bagaikan bendera. Namun buat Ni Kenggiau sudah terasa lumayanlah. Setidak-tidaknya ia bisa bercerita untuk membanggakan kejayaan yang pernah dialaminya. Sebenarnya Ni Kenggiau masih ingin bercerita panjang lebar, tapi satu persatu pendengar-pendengarnya mulai menguap lalu berbaring di depannya masing-masing. Terpaksa Ni Kenggiau berbaring juga. Namun ia tak dapat segera memejamkan matanya. Matanya berkedap-kedip menatap rusuk-rusuk atap di atasnya, namun angan-angannya menerawang jauh entah kemana. Masihkah akan terulang kejayaannya yang dulu? Masih ada masa depan gemilang buatku. Semua yang sekarang ini hanyalah tindakan Sri Baginda untuk menguji diriku, ia jawab sendiri semua keraguannya. Lalu dibawanya ke alam mimpi. Alam diseberang kesadaran itu sungguh nikmat, jauh dari kenyataan yang begitu keras dan pahit. Namun sial, kadang-kadang keras dan pahitnya kenyataan itu ikut menyeberang pula ke alam mimpi dan menghasilkan mimpi buruk. Keesokan harinya, dengan tekat akan melewati ujian kesetiaan itu sebaik-baiknya. Nikeng Giau mulai tugas barunya sebagai pelatihnya. Para para jurid dibawanya ke lapangan. Pertama-tama latihan main tombak dan pedang. Kemudian dia ajarinya bagaimana bergerak sebagai satu pasukan, bukan bertindak sendiri-sendiri. Sampai sekian, otaknya masih waras. Para para jurid dengan bersungguh-sungguh menuruti petunjuk-petunjuk Nikeng Giau dengan bersertangat, sebab pelatih mereka kali ini adalah bekas jenderal penakluk Jinghai yang beberapa saat yang lalu namanya masih menjadi buah bibir di Pak Hia. Nikeng Giau berdiri di atas sebuah panggung terbuka kecil di tengah lapangan, kedua tangannya memegangi bendera-bendera kecil yang dikibar-kibarkan untuk menggerakkan pasukannya di lapangan. Sebentar-sebentar terdengar gelegar sorak mereka. Mereka seolah menguasai lapangan itu dengan gerak pasukan maju lurus, menebar, melingkar, mengurung, mundur dan menjebak dan sebagainya. Tangkas sekali. Ketika Nikeng Giau mengayunkan sepasang bendera kecilnya lurus ke depan, sayap kanan dan sayap kiri serempak menyerbu musuh di depan. Bukan musuh benar-benar, namun sederetan pepohonan di pinggir lapangan yang diumpamakan sebagai musuh. Dengan penuh semangat, para prajurit mulai melabrak pepohonan itu. Melihat gerak-gerik barisan di lapangan itu, Nikeng Giau tersenyum bangga, merasa dirinya kembali menjadi jenderal agung yang memimpin jutaan prajurit. Ia mulai melamun, terbang ke alam mimpi. Sementara itu, para prajurit yang tengah menggempur musuh itu mulai kelelahan. Juga malu, sebab banyak orang yang lewat di pinggir lapangan itu heran melihat olah para prajurit. Belum pernah penduduk Hang Chiu melihat adegan prajurit bertempur sengit melawan pepohonan, biarpun cuma latihan. Prajurit-prajurit itu mulai agak mengerutu satu sama lain. Kapan selesainya gempuran ini? Apakah sampai pohon-pohon besar-besar itu habis roboh semua? Dalam pertempuran yang benar-benar pun setelah sekian lama tentu sudah harus ada tindakan lanjutan. Mestinya kita sudah mundur, lalu pasukan tengah yang maju menusuk ke pasukan musuh. Kok belum terdengar aba-aba lagi? Salah seorang prajurit menoleh ke panggung terbuka di tengah lapangan, dan terdengarlah seruan kagetnya, Astaga, apa yang sedang dilakukan pelatih kita itu? Pertempuran berhenti secara otomatis, semua prajurit menoleh ke tengah apangan. Dilihatnya seng pelatih sudah turun dari panggung kecil itu, dan berjongkok sambil memunguti sesuatu dari tanah. Pasukannya sudah tidak dipedulikan lagi. Para prajurit saling berpandangan dengan heran. Seorang berpangkat Tui Tio lalu mewakili rekan-rekannya untuk mendekati Nikeng Giau dan menanyakan bagaimana kelanjutan latihan itu. Sementara prajurit-prajurit mulai duduk-duduk berteduh di bawah pepohonan, Tui Tio itu berjalan mendekati Nikeng Giau di dekat panggung. Makin dekat Tui Tio itu dengan Nikeng Giau, keheranannya makin bertambah. Sebab dilihatnya Nikeng Giau dengan asik sekali tengah mengumpulkan benang-benang merah yang berceceran di rumputan. Benang-benang merah itu adalah rontokan ronce-ronce tombak para prajurit selama latihan tadi. Buat apa Goan S.W.E. kumpulkan itu tanya Tui Tio yang tetap memanggil Nikeng Giau dengan sebutan Goan S.W.E., namun sambil bertolak pinggang dengan tangan kiri dan tangan kanannya menggaruk-garuk pantat. Nikeng Giau berdiri sambil tersenyum aneh, tanpa menjawab. Lalu mengeloyor pergi. Begitu saja sambil menggenggam segenggam berodolan ronce tombak. Si Tui Tio mengikuti langkahnya sambil bertanya, Goan S.W.E., bagaimana dengan latihannya? Dilanjutkan apa tidak? Nikeng Giau tiba-tiba membalik tubuh, berdiri dengan tegap dan membentak gusar, Latihan? Kau kira perang di Jinghai itu cuma main-main. Bahkan negara sebesar Rusia juga ikut mendalangi pemberontakan itu? Tapi, lihat, Jinghai berhasil kutaklukan. Sambil menengada bangga, ia melamaikan tangan menunjuk ke sekitar lapangan sedang si Tui Tio kebingungan dan berhenti menggaru pantarnya, Lalu, lalu, bagaimana dengan pasukan ini? Atur barisan, kibarkan semua bendera kemenangan. Lalu berbaris ke Pak Hia. Berbaris ke Pak Hia Kopral itu terkesiap. Berbaris ke Pak Hia? Apakah maksud Goan S.W.E., panggung ini pura-puranya dianggap Pak Hia dan setelah kita menang perang lalu berkumpul kembali di sini, begitu? Dari mulut Ni Kenggiau keluarlah jawaban yang sama sekali tidak nyambung dengan pertanyaannya, Setelah pelantikanku di Pak Hia, pasukan akan langsung berbaris ke Sengtoh, Ibu Kota Secuan. Di sana aku akan mulai memerintah sebagai Raja Muda dengan gelar Ettengkong. Habis berkata demikian, Ni Kenggiau melangkah meninggalkan lapangan dengan langkah lebar dan anggun. Sebelah tangannya masih menggenggam berodolan ronce tombak, ditinggalkannya si Tui Tio berdiri terlongong-longong. Apa-apaan ini gerutu si Tui Tio sendirian sambil menatap punggung Ni Kenggiau yang menjauh. Tadinya dia baik-baik saja, kenapa sekarang tiba-tiba mengeluarkan perintah yang tak keruan ini? Karena merasa tak mampu sendirian mengartikan kata-kata Ni Kenggiau itu, Tui Tio itu lalu melangkah ke arah teman-temannya yang sedang berteduh di bawah pohon. Bagaimana sambut seorang kawannya? Atur barisan, naikkan benera, lalu berbarislah ke Pak Hia. Setelah pelantikan, dari Pak Hia ke Sengtoh. Apa hampir semua prajurit tiar, masih kelelahan itu berseru kaget dan melompat bangun. Memangnya jarak dari Hang Chiu ke Pak Hia langsung ke Sengtoh itu dekat. Kenapa tidak sekalian diperintahkan San Hai Kuan, lalu menyusuri tembok besar agar kaki kita patah semua? Beberapa saat para prajurit itu ribut membicarakan perintah tak masuk akal itu. Di antara komentar-komentar yang serabutan itu akhirnya muncul satu usul yang paling memasuk akal, bagaimana kalau kita laporan kepada Chong Peng saja? Semua prajurit berseru setuju. Begitulah, para prajurit bukannya berbaris ke Pak Hia, melainkan ke gedung Chong Penghu untuk laporan kepada Panglima Hang Chiu yang bernama Kang Bun HOU. Seng Panglima juga tak mampu memecahkan soal itu lalu menyuruh bubaran saja. Dari Chong Penghu para prajurit tidak berbaris ke Sengtoh, Ibu Kota Secuan, tapi ke Warung Arak. Di sana ada makanan enak, dan berangkatnya tidak usah mengibarkan bendera segala. Dari Warung Arak itu sekaligus beredar meluaslah cerita tentang keandahan pelatih baru di Hang Chiu itu. Hari-hari berikutnya nih kenggiau tetap menjalankan tugasnya sebagai pelatih. Kadang-kadang waras, kadang-kadang sinting. Sial buat regu-regu prajurit yang kebagian giliran latihan selagi pelatihnya kemat, sebab mereka akan mendapat instruksi yang tak keruan. Tetapi bagi yang mengikuti latihan selagi nih kenggiau waras, haruslah mengakui bahwa taktik-taktik perang baru yang diajarkan nih kenggiau itu bermutu cukup tinggi. Warung Arak di dekat tangsi itu cukup laris, siang maupun malam. Sebagian besar pengunjungnya adalah prajurit-prajurit yang tidak sedang bertugas, namun ada juga orang-orang lain yang bukan prajurit. Dengan langkah lamban dan pandangan kosong, nih kenggiau masuk ke warung itu, diiringi seorang prajurit yang berjalan di belakangnya. Sesaatlah hanya berhenti melangkah dan berdiri di ambang pintu, tatapan matanya yang tanpa geirah nampak agak kebingungan melihat suasana tempat itu. Itulah pertama kalinya ia berkunjung ke situ. Beberapa prajurit yang sudah setengah mabuk, mengangkat cawan araknya tinggi-tinggi sambil berteriak, Mari, Goan S.W.A. Nikmati arak di sini, lumayan rasanya. Para prajurit memang sudah dikenal oleh si pemilik warung, karena jadi langganan di situ, namun nih kenggiau belum dikenalnya. Pemilik warung itu heran mendengar panggilan Goan S.W.A., jenderal, terhadap nih kenggiau lah liat pakaian nih kenggiau tak berbeda dengan perwira-perwira rendahan, apakah ini seorang jenderal yang menyamar? Tapi karena nih kenggiau berdiri tepat di ambang pintu yang sempit, sehingga mengganggu keluar masuknya para pengunjung warung, maka si pemilik warung memberanikan diri untuk mendekat ini kenggiau sambil terbungkuk-bungkuk hormat. Katanya, hamba sungguh berbahagia, sehingga Goan S.W.A. berkenan mengunjungi tempat hamba yang buruk ini. Kalau Goan S.W.A. berkenan, silahkan Goan S.W.A. memilih tempat duduk, hamba akan melayani Goan S.W.A. sehingga ha, apa? Kiranya, selagi si tukang warung bicara, ia melihat isyarat dari prajurit yang berdiri di belakang N.I. kenggiau. Prajurit itu menempelkan jari telunjuknya miring di jidatnya sendiri, sambil menunjuk-nunjuk punggung N.I. kenggiau. Sebenarnya saat itu nih kenggiau sedang terbuai sanjung puji si tukang warung yang melambungkannya ke awang-awang. Tapi iya, heran ketika si tukang warung mendadak berhenti bicara dan memandang ke belakang N.I. kenggiau sambil menjulur-julurkan leher dan membelalakan mata. N.I. kenggiau ikut menoleh ke belakang, dan prajurit di belakangnya buru-buru pura-pura mengusap-usap jidatnya seolah baru saja kejatuhan kotoran cecak. Ada apa? Tanya N.I. kenggiau kepada prajurit itu. Tidak, tidak apa-apa, Goan S.W.E., si prajurit menjawab dengan gugup, lalu cepat-cepat mengalihkan perhatian. Eh, itu, di sana ada tempat duduk kosong, Goan S.W.E. Setengah menuntun setengah mendorong, prajurit itu mengajak N.I. kenggiau menuju ke tempat kosong itu. Lalu si prajurit segera memesankan arak dan beberapa macam makanan. Si tukang warung menyiapkan pesanan, masih dengan perasaan kurang paham. Para prajurit memanggil orang baru itu dengan sebutan Goan S.W.E. tapi kenapa bersikap begitu? Tidak hormat prajurit yang mengantarnya pun tidak mempersilahkan dengan hormat, tapi mendorong-dorong punggungnya. General macam apa ini pikir si tukang warung? Ini pastilah si pelatih sinting yang sering dibicarakan para prajurit itu. Baru sekarang aku melihat orangnya. Setelah beberapa cangkir arak ditenggak, mulailah N.I. kenggiau berbicara dengan suara keras, sehingga seisi warung mendengarnya semua, lah berkisah tentang masa kejayaannya, saat jutaan prajurit tunduk semua kepada perintahnya hanya dengan isyarat ujung jarinya, bagaimana dia menghancurkan musuh di Jinghai, bagaimana Kaisar Yong Geng sendiri menganggapnya sebagai saudara. Para prajurit banyak yang menjadi jemuh, sebab cerita itu sudah diulang entah berapa kali, ya begitu-begitu saja. Namun ada juga yang merasa iba kepada N.I. kenggiau, lalu berpura-pura mendengarkan agar N.I. kenggiau merasa diperhatikan. Tengah asik-asiknya bercerita, tiba-tiba wajah N.I. kenggiau memucat, matanya terbelalak menatap pintu warung, mulutnya bungkam seketika. Sesaat kemudian, barulah ia mendesiskan kata-kata bernada ketakutan, Hantu, hantu oh, tidak. Bukankah kau seharusnya sudah mati di Jinghai? Dan tubuhnya seolah membeku menjadi patung di kursinya. Banyak pengunjung warung ikut menoleh ke pintu untuk melihat macam apa hantu itu. Ternyata cuma dua orang lelaki yang sama sekali tidak menakutkan. Yang satu berusia kira-kira 40 tahun, bertubuh ramping, kulitnya yang bersih dan kerapian kumis serta jenggotnya membuat ia bertampang ningrat. Jubahnya sederhana tapi rapi. Yang seorang lagi adalah pemuda berusia kira-kira 20 tahun, menggendong pedang di punggungnya, tatapan matanya menyala, menunjukkan wataknya yang keras. Kedua orang itu sebenarnya hendak memasuki warung dengan maksud yang wajar. Saja, untuk makan minum. Namun begitu melihatni kenggiau, pemuda itu sikapnya menjadi beringas, tangan kanannya dengan gerak kilat telah menjangkau tangkai pedangnya, siap untuk menghunusnya. Tapi gerakannya tertahan oleh lelaki bertampang keningratan itu, yang cepat-cepat memegang bunda pemuda itu, lalu menariknya menjauhi warung sambil membisiki si pemuda. Tahan kemarahanmu, ahai. Di tempat ramai dan di siang hari bolong macam ini, bukan hal tepat untuk melakukan tindakan yang menarik perhatian. Si pemuda nampak masih penasaran, tapi hingga membantah orang yang lebih tua itu. Sambil melangkah menjauhi warung itu, ia masih sering menoleh ke warung dengan tatapan penuh kemarahan. Gerutunya, inilah kedua kalinya bang Satni kenggiau lepas dari pedangku. Hem, keenakan dia. Jangan gegabah, ahai. Ingat, sekali timbul keributan, jejak kita akan menarik perhatian. Penguasa militer kota ini, dan berarti kesulitan bagi kita. Ingat, kita ini buronan bukan? Lagi pula, kakakmu takkan setuju kalau kau bunuh nih kenggiau dalam keadaan yang sekarang ini. Kenapa? Dosa orang sini itu sudah terlalu bertumpuk-tumpuk, entah berapa banyak orang tak berdosa yang menjadi korbannya. Kakek sendiri pernah dikhianatinya di Heiliongkeng. Paman sendiri juga pernah mengalami penghinaan dan penindasannya ketika ikut dalam pasukan yang menggempur Jinghai. Kenapa sekarang paman mencegahku membunuh dia? Karena dia sudah jatuh, bahkan nampaknya otaknya sudah tidak waras. Tidak terlalu kejamkah kita kalau masih juga ingin membalas dendam kepada seseorang yang sudah cukup menderita seperti dia? Pemuda itu, Pong Hailong, akhirnya cuma bisa mengerutu dalam hati. Kakek Lyong dan Paman Intai terlalu bermurah hati tapi tidak kepada orang yang tepat. Nikenggiau adalah serigala yang tega menggunakan kerus sekotor apapun untuk mencapai tujuannya. Inilah barangkali penyebab utama kenapa kakek Lyong dan Paman Intai kalah dalam perebutan kekuasaan, sebab terlalu berperasaan dan terlalu menuruti peraturan. Bahkan terhadap orang yang patut dibenci sekalipun. Tapi ia tidak membantah lagi ketika Intai, yang emwah disebut pangeran lagi itu, terus menuntunnya menjauhi warung tadi. Saat itu mereka berada di Hang Chiu dalam rangka perjalanan ke Pak Hia. Bukan karena Intai kembali berkecimpung dalam kancah perebutan kekuasaan, melainkan untuk menghubungi pendukung-pendukung setianya agar mengalihkan dukungan mereka kepada pangeran Hang Lik saja. Pangeran Hang Lik dianggap pantas didukung, sedang Intai sudah rela melepaskan semua peluang bagi dirinya sendiri. Inilah yang diam-diam kurang disetujui oleh Tong Hia Long. Kaisar Yong Cheng berhasil mendapatkan tahta dengan Kere Yang Curang. Kok malah sekarang akan dibantu diam-diam untuk mewariskan tahta kepada keturunannya? Tapi kalau Tong Hia Long mengutarakan protesnya, ia malah akan dihujani petua panjang lebar oleh kakeknya atau oleh Intai sendiri. Tentang keluaran budi pangeran Hang Lik, dan hendaknya jangan dilihat sebagai keturunan Yong Cheng yang kejam, dan sebagainya. Bahkan ayah ibu Tong Hia Long, saudara kembarnya, Se Bun Hang Eng, semuanya nampaknya juga sepaham dengan N.T. Mereka tiba di sebuah penginapan yang letaknya agak tersembunyi dari jalan besar, dan langsung menuju ke salah satu ruangan di bagian belakang. Di dalam ruangan itu, ternyata sudah nampak Pak Kiong Liong, Tong San Hang dan Se Bun Hang Eng yang sedang bercakap-cakap sambil minum teh. Loh, kenapa secepat ini kalian kembali tanya Pak Kiong Liong heran, ketika melihat Intai dan Tong Hia Long memasuki ruangan itu. Tong Hia Long yang menyaut. Kakek, baru saja aku kehilangan kesempatan bagus untuk membunuh si Durjanani Kang Gio itu. Sayang sekali, paman Intai mencegah aku. Lebih dulu Intai mengambil tempat duduk, baru berkata, memang ku cegah Hahai bertindak sembrono. Selain akan merepotkan kita kalau jejak kita sampai menarik perhatian pihak penguasa, juga sudah tidak ada gunanya kini saat ini mencincangi Kang Gio sekalipun. Tapi kita lalu berarti membiarkan kejahatan ni Kang Gio tak terhukum bantah Tong Hia Long yang masih penasaran. Pak Kiong Liong mengelus jenggotnya yang memanjang seperti helai-helai benang perak, sambil menyabarkannya itu, siapa bilang tak terhukum? Memang bukan tangan kita yang menghukumnya, tapi dia jelas sudah terhukum. Buat orang yang sombong dan ambisius macam dia, kejatuhannya dari kedudukannya itu pasti lebih menyakitkan dari hukuman macam apapun. Buktinya, jiwanya tidak tahan sehingga menunjukkan tanda-tanda kegilaan. Tapi kita tidak boleh membiasakan diri untuk mensyukuri kecelakaan orang lain, apalagi ikut-ikutan menambah berat penderitaan, biarpun terhadap musuh. Itu tidak perlu merugikan diri kita sendiri, merusak watak kita sendiri. Tong Hia Long menunduk mendengar kata-kata kakeknya itu. Sementara Pak Kiong Leong melanjutkan, dengan bercermin pada diri ini kenggiau, kita harus mewaspadai diri sendiri. Sejarah mencatat, tidak jarang suatu cita-cita yang mulanya nampak benar dan luhur, bersih dari kepentingan pribadi, tahu-tahu dalam prosesnya ketujuan tak terasa mulai diboncengi ambisi-ambisi pribadi yang mulanya tidak kentara. Akhirnya, pencapaian cita-cita perjuangan yang semula lalu bercampur aduk dengan perjuangan untuk diri sendiri. Tak jarang cita-cita luhur yang semula malahan terdesak minggir atau lenyap sama sekali. Artinya, pencapaian sasaran jadi melengceng dari arah yang semula. Inti mengangguk-anggukan kepala dan ikut berkomentar, Betul, Paman. Contoh paling nyata Yanni Kenggiau itu. Dulu dia mengabdi dengan tulus kepada Kekanda Yong Cheng. Dan seandainya sampai sekarang ia masih memiliki ketulusan itu, tentunya mengabdi dalam keadaan apa saja akan dilakukannya dengan senang hati. Tapi karena dia sudah jadi ambisius dan gila hormat, maka ketika dia kehilangan apa yang membuatnya dihormati, sintinglah dia. Sedangkan contoh pengabdian yang tulus adalah Paman Pak Kiong Leong sendiri. Sebagai Panglima Hui Leong Kun dulu, Paman mengabdi sebaik-baiknya dan tetap mengutamakan keselamatan negara. Ketika Paman dilucuti, bahkan hidup sebagai buronan pun, tujuan hidup Paman tetap tak tergeser, tetap mengutamakan keutuhan dan keselamatan negara. Pengabdiannya tidak terpengaruh apakah sedang memangku pangkat atau tidak. Pak Kiong Leong tersenyum dan balas memuji. Dan kau sendiri, Inti, rela melepaskan semua gelar kebangsawanan. Semua pendukung, untuk memberi peluang kepada Pangeran Hang Lik melangkah ke tahta, tidak peduli dia adalah anak dari seorang yang telah merampas hakmu secara curang. Kau lakukan itu karena ingin menjaga keutuhan negara juga bukan? Pak Kiong Leong dan Inti lalu bertukar senyuman. Rasanya mereka berhak juga menikmati sedikit rasa bangga, karena berhasil mengalahkan lawan terberat, ambisi pribadi mereka. Sehingga biarpun mereka terpental dari pusat kekuasaan serta menjadi orang-orang buangan, tapi tidak perlu sampai menjadi sinting seperti ini kenggiau. Bagi mereka, kedudukan setinggi apapun takkan berarti kalau tak memberi arti bagi kesejahteraan banyak orang. Pangkat bukan hak untuk bernikmat-nikmat melebih orang lain, tapi malah menjadi kewajiban yang lebih berat dari orang lain. Sedang Tong Ha'ai Long yang masih muda, kata orang darahnya masih panas, memang tidak gampang menerima sikap mengalah. Macam itu. Kendati sudah tersudut, ia masih coba membantah juga, kalau tidak boleh mendendam, kenapa sampai sekarang kita masih juga mencari-cari pangeran Intong yang telah mengkhianati kakek Tong Lem Hao? Pak Kiong menjawab, pengejaran kita terhadap LN Tong bukan karena kita ini budak-budak dendam, tapi bisa dikembalikan ke dasar keselamatan umum juga. Intong seorang yang berilmu tinggi, ambisius dan cerdik, tapi bahayanya, dia itu tidak bermoral. Kalau dibiarkan berteliaran bebas di kolong langit, entah berapa banyak orang yang bakal menjadi korbannya. Dia akan memperjuangkan ambisinya tanpa tanggung-tanggung, tanpa menghitung berapapun korban manusia yang bakal jatuh. Apakah kita bisa tenteram hati membiarkan orang macam dia berteliaran bebas di masyarakat? Benar. Kak Kiong Dain Tong seperti seekor harimau yang tak pernah kinyang, yang senantiasa merunduk di antara rumput-rumput ilalang untuk menunggu korbannya. Tong Hai Long Bung Kam mendengar debatan itu. Pembicaraan pun kemudian beralih ke diri Wan Lui, si pemuda dari Liao Tong. Tong San Hang sudah menceritakan kepada kakeknya, betapa pemuda itu mampu memainkan Tian Liyong Kun Hoat dan Hwe Liyong Sin Kang lebih hebat dari cucu-cucu Pak Kiong Liyong sendiri. Maka Pak Kiong Liyong harus bicara untuk tidak membiarkan cucu-cucunya berkecil hati. Bukan karena kalian kalah bakat, atau aku pilih kasih dalam menurunkan ilmu, sehingga Wan Lui jadi lebih matang dari kalian. Tapi bukankah pernah kukatakan banyak kali, bahwa kalian belajar terlalu banyak macam ilmu silat? Kalau cuma mempelajari ilmuku dan ilmu kakek Tong Lem Hau masih tidak apa-apa, tapi kalian juga belajar dari banyak tokoh-tokoh Hwe Liyong Pang yang memiliki ilmu khas masing-masing. Sedang Wan Lui cuma mempelajari ilmuku. Itulah sebabnya dia menang dalam kematangan, tapi kalah dalam keanekaragaman. Kalian tidak perlu penasaran. Tong San Hang dapat lebih dingin menerima penjelasan itu, hanya Tong Hau Ae Long yang masih tetap penasaran. Urusan dengan Wan Lui bukan cuma urusan ilmu silat, tapi menyangkut dengan sebun hangeng juga. Selagi Tong Hau Ae Long susah-susah menaksir gadis itu, eh, tahu-tahu munculah Wan Lui yang agaknya berhasil merebut perhatian sebun hangeng. Lelaki muda yang sedang mabuk asmara mana yang tidak panas hatinya. Mau ilmu silat Wan Lui setinggi langit pun ia takkan ambil pusing kalau tidak menyangkut sebun hangeng. Tapi ini. Sementara Pak Kiong Leong bercerita tentang pengangkatan Wan Lui sebagai muridnya dulu, nampak sebun hangeng menatap dan mendengarnya dengan penuh perhatian, matanya bersinar-sinar. Keruan Tong Hau Ae Long semakin nuring-uringan dalam hati. Kalau tahu akan begini malang nasibnya, lebih baik dulu-dulu tidak usah mampir ke lok yang segala untuk mengajak sebun hangeng. Tanpa mengetahui perasaan cucunya, Pak Kiong Leong terus bercerita tentang Wan Lui dengan penuh kebanggaan bercampur harapan. Perasaan jago tua itu tak berbeda dengan perasaan seorang petani ketika melihat benih yang ditanamnya mulai tumbuh, bahkan akan menjadi pohon yang kokoh kuat. Itu kebanggaannya sedang harapannya ialah kelakuan Lui dengan segala kelebihannya akan menjadi orang yang berguna buat banyak orang, bukan sebaliknya menjadi bencana. Selagi orang-orang dalam ruangan itu asik berbincang-bincang, tiba-tiba terdengar piniuh ruangan itu diketuk dari luar. Reaksi khas para buronan yang selalu merasa tidak aman, segera menghinggapi orang-orang dalam ruangan itu. Bungkam seketika sambil berwaspada. Mereka tidak segera membuka pintu, namun saling pandang dengan waspada. Tapi ketegangan pun mencair, ketika dari luar pintu terdengar suara tertawa perlahan, dan kata-kata bernada canda, Eh, kenapa? Kalian jadi seperti jangkrik-jangkrik tersiram air? Itu paman lukan san kata Tong Hai Long, yang langsung melompat ke pintu untuk membukanya, tanpa menunggu persetujuan yang lain-lainnya. Begitu pintu dibuka, nampak seorang lelaki berusia kira-kira 50 tahun. Rambut, alis dan jenggotnya sudah kelabu, namun kulit wajahnya masih segar. Pundaknya tegap, namun punggungnya agak bungku. Pakainya sederhana, sesuai dengan peranannya saat itu sebagai pedagang buah-buahan. Sebuah pikulan yang berisi macam-macam buah nampak diletakkannya di samping pintu. Silahkan masuk, lu tong cu kata Pak Kiong Leong sambil tertawa, berani taruhan, daganganmu pasti tidak laku. Semua orang di ruangan itu tersenyum mendengar kelakar hangat itu. Sedangkan lukan san pura-pura menggerutu, dasar memang tidak bakat dagang. Jualanku didekati. Orang saja tidak, padahal penjual-penjual di kiri kananku dikerumuni pembeli. Kembali orang-orang itu tertawa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.